Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan tiga anggota TNI kini tengah diusut oleh POM Damjaya. Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono meminta para pelaku dihukum berat maksimal hukuman mati. Sementara Kontras Aceh meminta Komnas HAM mengawal kasus ini karena penganiayaan yang dilakukan anggota TNI hingga membuat keluarga sipil meninggal berpotensi melanggar hak asasi manusia. Duka teramat mendalam masih dirasakan keluarga Imam Masjur. Korban yang meninggal akibat diduga dianaya oleh anggota TNI memang telah dimakamkan di kampung asalnya di Desa Monkelayu, Kabupaten Biran Aceh. Namun, keluarga masih mengingat jelas persakapan terakhir dengan Imam. Ketika itu, 12 Agustus 2023, Imam yang saat itu diduga tengah dianaya pelaku sempat menelpon keluarganya untuk meminta uang untuk diberikan kepada pelaku. Fauziah, Ibunda Imam Masjur, mengaku sebelumnya anaknya tak pernah bercerita ada masalah. Keluarga pun meminta kasus ini diusut tuntas dan pelaku mendapatkan hukuman setimbal. Apakah ada yang mengkhawatirkan yang disampaikan? Tidak ada. Tidak pernah menceritakan juga apakah ada masalah di Jakarta, Ibu? Tidak. Apa yang biasa disampaikan oleh Imam yang diceritakan terakhir, paling tidak dalam komunikasi dengan Imam? Cuma kami ngomong-ngomong biasa-biasa, canda-canda, ketawa-ketawa, begitu. Ya, kami berharap sama TNI, sama pemerintah, supaya diadili yang seadil-adilnya, setimpal apa yang sudah diperbuat kepada keluarga kami, kepada anak kami, sesuai hukum yang seberat-beratnya dari keluarga kami, gak ada mohon maaf. Kasus ini pun mendapat perhatian serius banyak pihak. Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono menyatakan, panglima TNI prihatin dengan kasus penganian ini. Panglima TNI akan mengawal kasus ini agar pelaku dihukum berat, maksimal hukuman mati, minimal hukuman penjara seumur hidup. TNI juga memastikan, pelaku akan dipecat dari TNI karena melakukan tindak pidana berat, yaitu melakukan pencanaan pembunuhan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh meminta Komnas HAM mengawal kasus ini agar pihak korban mendapat keadilan dan informasi yang transparan. Komnas HAM juga meminta melindungi dan memberikan pemulihan psikis pada orang tua korban. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Oknum Pas Pampres, diduga Oknum Pas Pampres itu kan sebuah kejahatan yang serius. Menculik, kemudian menyebabkan kematian bagi warga sipil. Nah, hal ini bisa jadi dugaan pelanggaran HAM juga apabila si terduga Oknum itu melakukannya dengan menggunakan atribut-atribut negara. Nah, dalam hal ini Komnas HAM itu menjadi penting untuk memantau terus kasus ini. Yang kedua, yang tidak boleh dilupakan, ditinggalkan adalah memastikan keluarga mengetahui proses ini sudah sejauh mana. Sementara itu, Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid, mendorong agar kasus ini ditangani oleh peradilan umum bukan hukum militer. Menurut Usman, tindak penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan adalah tindak pidana umum bukan pelanggaran hukum militer. Tindakan penyiksaan, penculikan, pembunuhan adalah tindak pidana umum bukan tindak pidana pelanggaran hukum militer. Kalau pelanggaran hukum militer itu membucorkan rahasia negara, melawan perintah atasan, atau membuat kerusakan di tanki militer, kompleks militer, asrama militer, atau misalnya di sebuah pangkalan militer. Nah, hal-hal seperti itu berbeda. Ini bersuah terjadi dalam bentuk tindak pidana umum. Pembunuhan, penculikan, penyiksaan, terjadi di rempoam, di wilayah lingkungan masyarakat yang biasa, lalu di Karawang, di sebuah sungai. Itu lingkungan umum. Dan itu harus tunduk pada juristiksi peradilan umum. Dalam hal ini, kepolisian punya wewenang dan punya tanggung jawab untuk memastikan kasus seperti ini tidak terjadi. Dan kalau terjadi, maka menjadi kewajiban mereka untuk mengurusnya. Kalau tidak, untuk apa kita punya kepolisian? Kan, imam maskur tidak tinggal di tanki militer. Dia tidak tinggal di dalam pangkalan militer. Dia tinggal di masyarakat umum. Yang kewajiban perlindungan kepadanya ada pada kepolisian. Oke. Jadi ini seharusnya ditangani oleh kepolisian proses hukum ke depannya. Seharusnya begitu menurut Anda? Betul sekali. Kasus penganian yang menewaskan imam terungkap setelah gambar penganian tersebut viral di media sosial. Tiga pelaku kini sudah ditetapkan jadi tersangka. Mereka adalah anggota pas pamres, praka RM, anggota direkturat topografi, praka HS, dan anggota kodam Iskandar Muda, praka J. Ketiganya kini ditahan untuk menjalani pemeriksaan. Sementara hingga kini, motif penganian masih belum diketahui. Tim Liputan, Pombas TV